musik 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 hai guys, ketemu lagi di dapurku malam ini aku mau masak risotto risotto dengan zucchini kalabasin ini simple dan bahan-bahannya mudah untuk didapat di indonesia dan dimanapun kalian berada aku yakin kalian bisa nemu bahan-bahannya dengan gampang dan ini buat kalian yang vegetarian this is good kalian tinggal pakai kaldu dari sayuran dan kalian bisa makan ini buat kalian juga yang vegan this is good for you also jadi tanpa banyak berbincang-bincang saya mau kasih lihat bahan-bahannya musik musik oke itu tadi bahan-bahannya jangan lupa kalian harus panaskan dulu kaldu ini sudah panas tapi saya mau hangatkan lagi musik oke sekarang yang kita akan melakukan memarut zucchini-nya atau kalabasin kalian bisa pakai ini atau yang warnanya lebih hijau lagi zucchini aku akan parut dengan parutan yang besar ini oke ini dia zucchini yang sudah kita parut kita sisihkan sebentar sekarang mari kita cincang kita harus bawang bombay oke ini dia bawang bombay yang sudah dicincang halus sekarang mari kita tumis zucchini-nya menggunakan sedikit olive oil gunakan api yang agak besar supaya kita hasil dari tumisan zucchini-nya tidak berair ya karena zucchini ini mengandung banyak air jadi supaya memang percepat proses penguapan airnya untuk yang terkandung dalam zucchini gunakan api yang agak besar ya oke mari kita masukkan zucchini-nya dengan sedikit garam selamat menikmati Lada Dan kalau kalian suka, bari powder Ini kita tumis sekitar 1-2 menit saja ya Ini dia zucchini yang sudah saya tumis tadi Kita sisihkan Sekarang kita mulai membuat risotonya Ini saya menggunakan riso No, I mean beras Arborio Tapi kalian kalau jadi saya menemukan Arborio Bisa menggunakan beras Karnaroli Atau beras yang agak sedikit bundar ya Jangan yang terlalu lonjong-lonjong Yang agak sedikit bundar Oke, sekarang Kita Di panci yang sama Kita masukkan butter Kemudian kita tumis bawang bombay Kalau bawangnya sudah mulai harum Kita masukkan berasnya Kita tumis selama 2 menit Kalau sudah 2 menit atau beras sudah mulai sedikit transparan bagian luarnya Kita akan masukkan white wine Kalau kalian tidak mempunyai white wine di rumah tidak apa-apa Kalian bisa langsung mulai masukkan kaldu-nya ke dalamnya Kalau alkoholnya sudah mulai menguap Kita masukkan kaldu-nya Sedikit demi sedikit Ini kita masak sampai kaldu-nya sudah mulai asak Kemudian kita akan memasukkan kembali kaldu-nya Sekitar 1 sendok sayur Dan kita akan masak terus Masak terus sampai kaldu-nya habis Atau sampai berasnya matang Jangan lupa kita gumbuin sedikit saja Garam Jangan terlalu banyak Karena nanti kita akan masukkan geju Kita juga sudah beri garam di sukininya Jadi garamnya hanya untuk sedikit rasa saja ya Jangan terlalu banyak Kemudian lada Kemudian jangan lupa kita colok dengan gula Biasanya saya taruh waktu sekitar 20-25 menit Itu kurang lebih dalam waktu 20-25 menit Itu berasnya sudah pas matangnya ya Oke guys ini sudah sekitar 20 menit Sekarang ini berasnya sudah lumayan matang Tapi hati-hati jangan sampai terlalu matang Sekarang kita masukkan sukininya Ada juga yang memasak sukininya bersama dengan nasi Tapi aku tidak suka Karena jadinya sukininya terlalu matang ya Sekarang kita masukkan viju tamisan Mari kita cicipi Sudah mancap sekali saudara-saudara Sekarang kita matikan apinya Dan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya